Di sudut-sudut gelap masyarakat, terdapat sekelompok individu yang berjalan di antara kita tanpa terdeteksi, sifat asli mereka tersembunyi di balik topeng keseharian. Mereka adalah para psikopat, individu yang tidak memiliki empati dan penyesalan, mampu melakukan tindakan kekerasan yang tak terucapkan. Artikel ini menggali dunia yang mencekam dari psikopati, menjelajahi ciri-ciri yang mendefinisikan individu-individu ini dan menerangi pikiran-pikiran misterius para pembunuh. Topeng keseharian, salah satu aspek paling menakutkan dari psikopati adalah kemampuan individu-individu ini untuk menyatu dengan sempurna dalam masyarakat. Psikopat sering mengadopsi persona yang menawan dan karismatik, memungkinkan mereka untuk memanipulasi dan menipu orang di sekitar mereka. Mereka meniru emosi, belajar untuk meniru empati, cinta, dan kasih sayang, semuanya sambil menyembunyikan niat sejati mereka. Di balik topeng keseharian, mereka merencanakan dan melaksanakan tindakan jahat dengan hati-hati, tidak meninggalkan jejak sifat asli mereka sampai terlambat. Ketidakberadaan empati, empati, kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, adalah aspek mendasar dari sifat manusia. Namun, psikopat tidak memiliki kapasitas penting ini. Mereka tidak mampu mengalami emosi yang tulus atau membentuk hubungan yang mendalam dengan orang lain. Sebaliknya, mereka melihat orang sebagai objek semata yang dapat digunakan dan dibuang sesuka hati. Ketidakberadaan empati ini memungkinkan mereka melakukan tindakan-tindakan keji tanpa sedikitpun rasa bersalah atau penyesalan, membuat mereka semakin berbahaya. Tiga ciri gelap, psikopati ditandai oleh kombinasi dari tiga ciri kepribadian gelap. Sering disebut tiga musuh gelap, machiavellianisme, narsisme, dan psikopati. Machiavellianisme menggambarkan sifat manipulatif dan eksploitatif, sedangkan narsisme muncul sebagai rasa penting diri yang berlebihan. Dikombinasikan dengan psikopati, ciri-ciri ini menciptakan badai sempurna, menghasilkan individu yang licik, kejam, dan tanpa hati nurani. Kepuasan dari kekuasaan dan kontrol, bagi psikopat, sensasi tertinggi terletak pada kekuasaan dan kontrol yang mereka lakukan terhadap orang lain. Mereka merasakan kepuasan dari penderitaan dan kerentanannya korban mereka, melihat mereka sebagai sekadar tumpangan dalam permainan sadis mereka, baik melalui kekerasan fisik maupun siksan psikologis. Psikopat menikmati dominasi dan rasa takut yang mereka timbulkan pada mangsa mereka. Keinginan tak terpuaskan akan kekuasaan mendorong mereka melakukan tindakan-tindakan kekejian yang tak terucapkan. Memahami neurobiologi, pikiran seorang psikopat terkait secara berbeda dengan individu biasa. Studi neuroimaging telah mengungkapkan kelainan struktural dan fungsional di dalam otak para psikopat. Termasuk diantaranya adalah aktivitas yang berkurang di area-area yang terkait dengan empati dan pengambilan keputusan moral. Selain itu, amigdala yang bertanggung jawab untuk memproses emosi seperti rasa takut dan rasa bersalah, sering ditemukan kurang berkembang pada psikopat. Perbedaan neurologis ini berkontribusi pada kurangnya kedalaman emosi mereka dan mendasari kecenderungan kekerasan. Mengenali tanda-tanda peringatan, meskipun psikopat mungkin mahir dalam menyembunyikan sifat asli mereka, ada beberapa tanda peringatan yang dapat membantu mengidentifikasi kehadiran mereka. Pesona dangkal, kurangnya empati, manipulasi yang konstan, dan riwayat perilaku impulsif dan agresif adalah semua tanda peringatan yang perlu diwaspadai. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua individu yang menunjukkan ciri-ciri ini adalah psikopat. Diagnosis profesional diperlukan untuk mengkonfirmasi kehadiran psikopati. Psikopat di antara kita adalah perwujudan dari ketakutan terdalam kita dan manifestasi kejahatan dalam bentuk manusia. Mengenali dan memahami pikiran seorang pembunuh adalah krusial untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerangi ciri-ciri dan perilaku yang terkait dengan psikopati, kita dapat memberdayakan diri kita sendiri untuk waspada dan melindungi diri dari potensi bahaya. Namun, penting untuk mendekati topik ini dengan hati-hati. Prevalensi psikopati di antara populasi umum relatif rendah diperkirakan hanya sekitar 1% atau kurang. Sangat penting untuk tidak menyematkan stigma atau label pada individu tanpa bukti yang tepat atau diagnosis profesional. Tidak semua orang yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang terkait dengan psikopati adalah calon pembunuh. Lebih lanjut, sangat penting untuk diingat bahwa tidak semua psikopat adalah penjahat kekerasan. Meskipun benar bahwa beberapa psikopat terlibat dalam perilaku kriminal, banyak di antaranya yang menjalani kehidupan yang tampak normal, memegang posisi kekuasaan dan pengaruh di berbagai bidang. Kemampuan mereka untuk menyembunyikan sifat asli mereka memungkinkan mereka berinteraksi dalam masyarakat dengan sukses. Penelitian dan pemahaman tentang psikopati terus berlanjut, dan upaya sedang dilakukan untuk mengembangkan metode deteksi dini dan intervensi dengan mengidentifikasi ciri-ciri psikopatik sejak dini, mungkin memungkinkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk video keren lainnya. Terima kasih.